Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. Biasanya kita setup mejanya tuh bareng-bareng gitu, itu menjadi kayak memberikan antisipasi yang pokoknya menyenangkan aja lah gitu, jadi buka puasa tuh kayak gitu. Terus paling juga banyak spend time sama keluarga sampe ketemu juga buka puasa tuh menjadi satu tempat untuk satu waktu dimana kita biasanya bersosialisasi banget dan silaturahmi, ketemu sama orang yang ngomong-ngomong Jadi itu sih, apa ya, meaningful gitu.